wuhh lihat idih lancar ini guys ih 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 aduh nabrak guys kembali lagi bersama saya di channel wahyu zekta tutorial teman-teman di video kali ini saya mau kasih informasi bahwasannya game fusion ataupun game hub ada update terbaru ke versi 2.0.6 guys ya nah disini kita sedang coba update kan ya ini biasanya akan langsung otomatis teman-teman nah ini dia ya dia akan langsung ke download dan disini dia minta langsung di install ini kita batal aja nanti kita langsung saja install dari yang di download tadi nah bagi teman-teman disini yang mau versi terbaru ini nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi ya guys ya oke jadi disini untuk update terbarunya apa sih nah ini teman-teman jadi banyak sekali apa ya perbaikan dari versi sebelumnya seperti kaya untuk di controller gamesir ya kemudian juga menambahkan disini cloud game ps link dan pc link kemudian juga disini kerennya ada penambahan p-ram limit function untuk pc emulator nah ini optimasi terkait klik virtual button guys untuk pc emulator nah PC emulator untuk GTA 4 dan lainnya nah ini UI nya juga di perbaiki guys mantep ya ini banyak banget yang baru oke disini saya akan coba update kan terlebih dahulu untuk game hub nya ke versi P2.0.6 ini guys kita lihat nanti ya gimana performanya apakah lebih bagus atau sama aja kita lihat guys oke guys disini saya sudah berhasil update game hub nya ke versi P2.0.6 ya ukurannya cuman 104.5 MB aja dan disini lolos tes keamanan langsung aja kita coba buka guys aplikasinya kita coba lihat teman-teman disini dan sekaligus nanti kita coba tes beberapa game yang sudah tersedia disini guys khususnya di pc emulator nanti kita langsung aja masuk ke GTA 5 terlebih dahulu kita lihat gimana performanya apakah lebih bagus atau sama aja guys kita lihat ya oke guys disini kita sudah masuk di dalam GTA 5 ya dan teman-teman bisa dilihat disini ternyata ini lebih lancar ya lebih smooth dibanding sebelumnya kita coba pakai mobil yang satu ini ya ini keren banget coy mobilnya ya kita jalan-jalan ya oke kita mundur saja wuuh ini mobilnya cakep banget coy langsung kita coba jalan-jalan guys wuuh lihat hidih lancar ini guys ih 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 aduh nabrakis aduh ini situ nelpon mulu Awas Bih wuuh 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 Waii eh 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 kontrolnya susah banget coy kita ke jalan tol sih pengen liat kelancarannya kayak gimana gitu wah ini jalan kereta cuy wah tapi tetep stabil ya wah gila itu jalan tol eh jalan tol jalan kereta itu mah jangan pake ke jalan kereta lah gila ini ya temen temen ini bisa lancar gini loh 29 fps wah keren ini ya gta5 co gila ya gta5 loh ini loh liat nanti saya coba perlihatkan settingannya di akhir ya di game hubnya tuh padahal disini 22 tapi ada beberapa kayaknya itu render dari kotanya ya nah ini 28 fps gitu guys ini tinggal nambahin shape-shapannya sih sebenernya tinggal di update shape-shapannya biar kita pengen tau liat loncat gak wih saking kencengnya cuy game ah itu ngelepon-ngelepon mole sih kita pengen ini nah ayo kita coba liat guys kecepatannya liat ini lancar banget cuy 32 fps mantep ya asik ini mainnya asik liat keren lah wih s mantep ya kenceng banget ini mobil serius wuuh 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 alah ini ngelepon-ngelepon mulu kemana nih wuuh luar biasa guys lah ih ini lebih lancar serius ini lebih lancar dibanding versi game hub sebelumnya guys ya seriusan ini ini lebih lancar cuy asli ini wuuh liat ada trailer juga nih ada container ya kita coba cegat lah saya pengen coba naik truk optimus prime nih gak apa-apa tuker aja sama si ini saya pengen naik optimus prime wah bener banget ini optimus prime guys keluar kau ini optimus prime yang pas awal-awal ya wah ada lag ada lag ada frame oh my god tragis sekali kita liat ya barusan pas keluar dari mobil itu gitu tapi pas main lagi lancar tapi gak masalah itu mungkin ada render dari tempatnya ya lihat ini kita pake tronton coy lihat ini kita pake tronton nih wuuh optimus prime gile keren guys ya oke ya disini saya mau perlihatkan untuk settingannya nih untuk di game hub terbaru versi 2.0.6 guys kita liat ya yuk langsung aja kita liat di settingannya oke guys disini kita masuk ke dalam settingannya ya ini khusus untuk tadi di GTA 5 nah temen temen kita liat disini untuk di bagian general ya di general disini untuk game resolusinya tetep masih di 800x600 ya kemudian disini untuk empowerment variable nya secara default kita gunakan yang ini kemudian untuk di compatibility kita pake proton 9.0 ARM 64x2 ya dan disini kita gunakan turnip 25 revisi 8 ini gak tau untuk revisi terbarunya udah ada atau belum guys yang 25.1 ya oh ada nih ada nih kita bisa pake ya nih 25.1 R1 25.1 R2 udah ada guys tinggal kita pake aja tapi disini kita belum download oke nah kita pake yang R8 aja dulu karena tadi juga kita sudah coba tes dia bisa lancar guys untuk turnip nya ya untuk driver nya mantep ya ini udah lengkap banget di game hub nih guys oke kemudian disini kita lihat untuk di audio driver kita gunakan alsa kemudian disini untuk DX version nya kita gunakan DXPK 1.10.3 asing ya kemudian ini direct 12 yang lainnya seperti ini P-RAM guys nah ini sebelumnya ini kalau gak salah gak ada P-RAM cuma ada CPU core limit aja disini ternyata P-RAM limit nya cuma 1 GB disini kita bisa sampai 4 GB nah ini kemungkinan bisa lebih bagus grafis nya bisa lebih lancar grafis nya guys tapi disarankan disini internal nya HP nya itu harus masih kosong ya nah gitu guys disini maksimal bisa sampai 4 GB untuk P-RAM video nya mantap cuy kemudian disini untuk backup restore gini aja controller seperti ini komponen juga kita gunakan GTA 5 setting ini seperti ini visual C-2022 kita install udah itu aja sih yang penting di compatibility dan di ya yang penting sih disini aja compatibility nih setting-setting intinya di compatibility nya gitu guys ya sehingga bisa lancar seperti tadi ya oke jadi itu aja teman-teman untuk di game hub terbaru ya untuk di GTA 5 oke semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati